Selamat malam Anda menyaksikan catatan demokrasi Piala Dunia U17 akan segera digelar tepatnya pada bulan November sampai dengan Desember 2023. Ada 4 kota yang akan dijadikan tempat bertanding kelas dunia ini. Solo, kemudian Yogyakarta, Bandung, dan yang menjadi solotan adalah di Jakarta. Jakarta International Stadium. Di awal kita sempat ribut ada polemik soal rumput, soal akses, dan nyatanya saat ini FIFA mengakui bahwa standar untuk Piala Dunia U17 JIS bisa digunakan dengan catatan perbaikan. Apakah perbaikan ini sebenarnya menjadi hal yang biasa? Karena di 17 stadium yang akan digunakan menjadi lokasi Piala Dunia juga dilakukan perbaikan. Namun mengapa hanya JIS yang sudah syarat akan politis dan informasi terbaru bahwa Stadion JIS akan digunakan sebagai pembuka Piala Dunia U17. Sesuai dengan judul kita, kok bisa? Kita akan bahas lagi langsung bersama dengan sejumlah narasumber kami. Nanti pada saat diskusi pun kami juga akan libatkan sejumlah mahasiswa untuk bisa bertanya langsung dengan narasumber. Sudah hadir mahasiswa dari Universitas Jayabaya, Jakarta. Ini semuanya pasti yang cowok-cowok hobi main bola kan? Pasti pernah main di JIS gak? Pernah ya? Pernah. Satu-dua orang pernah. Satu-dua orang pernah. Yang lain belum pernah. Nah itu kita bahas dulu JIS-nya ya. Lalu kita perkenalkan satu persatu ada narasumber kami. Seperti biasa kita sudah adakan ada Bang Arya Sinulingga, anggota S.O.P.S.S. Selamat malam Bang. Boleh cek mikrofonnya Bang? Tes, tes. Oke, aman Bang suaranya Bang. Tadi tipis-tipis kayak Bang, tes-tesnya kecil banget tadi Bang. Nanti lantangnya pada saat diskusi. Juga sudah hadir ada Bang Lukman, edit politisi sekaligus juga nih. Orang terdekat Pak Erick nih. Assalamualaikum. Kanan-kiri sama-sama dekat, bingung nih kita. Yang sering di layar sih Bang Arya. Yang mana orang dekat. Bang Lukman ternyata juga ya Bang. Dan juga sudah ada nih Bang Kesit Handoyo, pengamat sepak bola. Assalamualaikum, selamat malam Bang. Selamat malam. Salam olahraga. Ada juga yang akrab di Sapa Bung Tohel, sudah melang-lang buwana di berbagai kanal dan juga podcast. Bung Tommy Weli, pengamat sepak bola. Selamat malam. Selamat malam. Ada juga sosok yang sudah lama banget tidak tampil di catatan demokrasi dan malam hari ini kembali hadir dan kembali bersuara. Siapa lagi kalau belum tengan? Roy Suryo, mantan mentor Arab Indonesia. Selamat malam. Salam olahraga. Salam olahraga. Pas mengenalin Mas Roy Suryo sampai sleeve of tongue saya ya. Sampai sleeve lidah ya Mas ya. Karena udah rinduin loh. Kemudian ada juga Bang Ges Kalifah, jurubicara Anies Baswedan. Selamat malam. Assalamualaikum. Baik, kita langsung ke Bang Arya Sinulingga yang terbaru kami dengar, Bang Arya Sinulingga. Tadi pagi kabarnya ada istilahnya Guaranti Government untuk Piala Dunia U17 termasuk dengan syarat-syaratnya perbaikan lapangan dan ini betul-betul layak digunakan untuk Piala Dunia termasuk pembukaannya. Baik, terima kasih ini kan dulu sudah ya kita diskusi, debat dan sebagainya. Sekarang udah clear kan gitu ya. Clearnya apa? Apa yang direkomendasikan oleh PSSI itu juga yang direkomendasikan oleh Viva. Misalnya pertama, pergantian rumput itu harus dilakukan. Bahkan sekarang Viva minta pakai konsultan dari Australia. Pergantian rumput total nih. Kemudian akses terhadap GIS itu juga harus dibuat. Ini masalah keamanan penonton. Karena kita tahu keamanan penonton ini jadi sangat penting apalagi bagi kita ya. Apalagi nanti ke depan GIS ini kan harus dipakai untuk Liga Indonesia. LIB. Kita harap seperti itu kan. Karena kita tahu sejak GIS ini diresmikan tidak pernah jadi stadion resmi. Baik pertandingan nasional maupun pertandingan internasional. Resmi ya. Artinya yang diakui Viva, diakui federasi dan sebagainya. Jadi setelah kemarin Viva datang Pak Erick mengusulkan. Ini ada kita punya delapan silakan mau dipakai yang mana. Yang ini kita usulkan. Yang ini kita usulkan. Kita usulkan dan sebagainya. Dengan syarat juga bahwa kita harus juga lihat kondisi keuangan. Jadi kita gak mungkin pakai semua stadion. Yang delapan itu. Karena kan namanya pertandingan kalau disebar hampir delapan itu membutuhkan anggaran biaya yang besar. Nah dari proses ini kita lihat Pak Erick itu sangat pingin GIS dipakai. Karena udah lama banget ini GIS. Gak terpakai. Sayang. Stadion bagus. Stadion keren. Tapi gak terpakai. Setelah dilihat memang tidak menuhi standar dari Viva. sehingga awal kami katakan bahwa ini butuh perbaikan. Wah wajar kami tahu. Orang kami federasi memang kerjanya itu. Kalau tadi federasi bukan kerjanya itu kami gak tahu mungkin. Ini kan kami beritahu bahwa pergurupan pergantian ini perlu akses jalan, perlu ini dan sebagainya perubahan-perubahannya. Dan Viva datang. Tanggal 1 Agustus tanggal 30 Juli dapat laporan kita semua total. Viva itu minta diperlukan pergantian rumput total. Kemudian akses terhadap GIS. Kemudian juga jadi akses ke Ancol, akses ke Jantol dan sebagainya. Kemudian juga pembangunan kamera platform di level 6 dan sebagainya. Jadi sampai diperlukan stadium sertifikasi untuk crowd. Jadi untuk keramaian dan sebagainya. Jadi ini adalah langkah besar yang diusulkan oleh Pak Erick dan kemudian Pak Erick juga mengusulkan bukan mengusulkan Pak Erick juga mengatakan nanti GIS akan dipakai sebagai pembukaan Piala Dunia. Jadi pembukaan Piala Dunia itu bukan ditentukan oleh Viva tapi oleh PSSI penyelenggara. Statemen ini bisa diulang dan dipertegas Bang bahwa yang mengusulkan pembukaan Piala Dunia U17 di GIS itu apakah Viva atau Erick Tohir? Erick Tohir. Ya bukan. Viva itu enggak punya. Ini sih pembukaan ini pembukaan ini pembukaan ini pembukaan ini enggak. Pembukaan itu ya PSSI Piala Dunia Penyelenggara. Cuma kan di pelintir ini ini kan kita tersedia empat baru Pak Erick bilang oke karena GIS dipakai tapi dengan syarat rumput ditolong ganti akses dan sebagainya dan yang hal-hal tansi lainnya dilakukan kemudian wajar dong Jakarta sebagai pembuka maka Pak Erick mengatakan bahwa GIS sebagai pembukaan Piala Dunia kemudian penutupannya Solo itu udah itu ketua umum PSSI yang menentukan gitu loh Viva mengaminkan karena bagi dia adalah soal lapangan bolanya bukan soal pembukaannya atau penutupannya itu ya sebagai penyelenggara dimana kayak buat sama seperti kita lu pikir ASEAN Games pembukaan kita bikin di misalnya di apakah di Senayan atau apakah ditutup atau dimana dibikin dimana itu kan urusan penyelenggara jadi kalau ada yang pelintir wah ini akhirnya gini ya gak apa-apalah biar senang alasan utama Pak Erick apa sih ataukah hanya ini betul-betul karena melihat memang salah satu stadion yang layak untuk menjadi pembukaan Piala Dunia U17 atau untuk menghilangkan narasi politisasi semua artinya supaya tahu bahwa kita sejak awal PSSI itu tidak ada urusan politik ingat loh ketika Piala Dunia U20 kami dikatakan politik oleh mana pihak tertentu kan sekarang kami U17 dikatakan oleh pihak tertentu juga berpolitik jadi kami ini posisinya dimana sebenarnya orang-orang politik yang ikut-ikutan ke dalam tapi gak apa-apa akhirnya kan fakta membuktikan bahwa kita gak berpolitik dan apa yang kami rekomendasikan itu yang jalan jadi tujuan kita justru Pak Erick ini menyelamatkan JIS yang sudah bertahun-tahun gak bisa dipakai gak dipakai-pakai sebelum Pak Erick ketua PSSI ini JIS gak dipakai yang melintir kayaknya kelewatan Bang Arya kemarin soalnya yang melintir itu bilang Erick Thohir yang punya ide pertama merevisi mengoreksi JIS sampai akhirnya ini kalau gak layak bisa kami coret seingat kami itu narasi yang dulu keluar kalau dilihat langsung dicorek kalau gak diperbagi rumputnya kan sesuai apa yang kami rekomendasikan rumput diganti total diganti total malah supaya jangan ribut-ribut udahlah kita tanya FIFA ada gak konsultan lu dari luar ada dari Australia diambil untuk ganti rumput tersebut jadi rumputnya akan diganti total akses nanti gak apa-apa nanti debat lagi nanti pas nanti rumputnya diganti total baru oh bener gak apa-apa kami sabar aja karena kami gak berpolitik sejak awal kami memang pengen terselenggara U17 sama seperti U21 U21 bukan dengan kelompok-kelompok yang sekarang malah kelompok yang dianggap selama ini sama kami bagian dari penguasa tapi itu pun kami dianggap bersinggungan juga tapi kalau Pak Erick kan lurus saja kami main bola karena kami cuma pengen main bola ini yang misinformasi siapa ya Bang soalnya publik tuh taunya FIFA yang minta pembukaan Piala Dunia itu digis ya biasa lah karena gak tau kan dia prosesnya kan dia juga gak ikutan di dalam itu kan gak ikut dalam federasi apakah ada orang federasi yang ngomong seperti itu gak ada apakah ada FIFA ngomong seperti itu gak ada yang ngomong siapa di luar federasi di luar orang yang main bola jadi supporter bukan apa-apa bukan itu yang ngeribut untuk mengilik-ngilik kami pengen main bola aja siapa sih itu Bang maksudnya Bang gak ngerti gue kelompok yang mana kelompok yang mana pokoknya gak ada disini ya gak ada disini ya rame lah di sosmed kami nih jalan santai aja kayak kemarin FIFA akhirnya bikin surat akhirnya dibilang wah FIFA disetir sama Eric Thawir keren banget Eric Thawir bisa setir FIFA gak ada baru dia bilang bahwa akhirnya Buru Havold itu disetir sama PSSI kenal juga kagak kita juga gak pernah pakai kok soalnya narasi yang keluar Bang ini Piala Dunia ini standar PSSI atau standar FIFA yang dipakai yang ramai dan viral namanya juga karena ini kan disini kan dianggap sebagai produk pemerintahan provinsi Sumatera Sumatera gara-gara siapa disebutkan Bang jangan sungkan ini jangan sungkan Bang kok anti aku sama sebut aja kalau gitu Bang pemrok DKI tapi habis itu itu kan jadi kebanggaan mungkin ketika di sini langsung tersinggung padahal santai aja sama seperti kembali ke 2 saat 20 kami juga gak ada masalah jadi intinya bahwa apa yang direkomendasikan oleh PSSI itu juga yang diminta oleh FIFA perbaikannya kemudian usulan bahwa JIS sebagai pembuka itu dari panitia penyelenggara yaitu PSSI jadi pokoknya kami gak mau berpolitik kami pengen JIS bisa dipakai yang selama ini gak pernah bisa dipakai itu aja tipis-tipis berpolitik boleh Bang enggak ya Bang enggak kita main bola enggak jadi saya mau minta respon dari Mas Roy Suryo nih Mas sepakat tidak sih bahwa saat ini memang sesuai dengan konteksnya tanpa ada politisasi nih Bang sebagai mantap memporang gimana ya harusnya begitu pisahkan olahraga dengan politisasi kental sekali memang nuansa politisasi ini terutama ketika kemarin disebut JIS mau dipakai untuk U17 jadi gak percaya kalau gak ada politisasi nih ya biarkan publik yang menilai aja saya sebagai mantan orang politis saya sudah bukan di politik lagi saya sudah 3 tahun sebenarnya sudah pamit dari dunia politik saya masih aja dikait-kaitkan saya mau cerita dikit aja gini JIS itu memang harus menjadi kebanggaan bersama bukan hanya wilayah Jakarta kebanggaan Indonesia bahwa JIS itu memang harus ada sejarahnya kan sebenarnya JIS itu pindahan atau tukaran dari stadion Lebak Bulus jadi Lebak Bulus itu dulunya adalah markas dari Persija Persatuan Sepak Bola Indonesia Jakarta dan dimanapun klub-klub bola Indonesia maupun di luar negeri itu selalu punya yang namanya home stadium selalu punya stadion tempat dia berkiprah atau bermula dan itulah Persija tadinya ada di Lebak Bulus karena Lebak Bulus dipakai buat stasiun maka dipindah nah ketika pindah itu dulu juga rame banget nih Bang Arya pasti juga ngikutin waktu itu ada gubernur yang menjanjikan tanah bodong bukan gubernur yang dinamikan ini bukan yang lain lagi itu gubernurnya yang kemudian sudah janji ada gubernur yang bisa ini kami bangun tapi yang gak selesai-selesai ada gubernur lain lagi yang menanamkan batu pertama tapi gak selesai terus ada gubernur yang menyelesaikan nah jadi setiap gubernur itu punya peran masing-masing gitu loh ada yang perannya cuman janji tapi gak jadi ada peranannya cuman nanam nah itu ada yang menyelesaikan tapi gak apa-apa hormati saja masing-masing peran dari gubernur-gubernur itu dan intinya apa JIS sudah milik bangsa bukan hanya milik Jakarta dan memang betul Bang Arya lucu memang kalau U17 itu tidak dibuka di Jakarta kebetulan Kelurah Bungkara lagi ada court play pada saat itu kebetulan kan nah jadi masa pembukaannya mau di kota bukan Ibu Kota Negara di Bandung ya bukan Ibu Kota Negara kan belum jadi belum ada stadion di sana iya kan gitu makanya penting untuk Ibu Kota Negara jadi akhirnya kita gak usah menarik Ulur apabila itu PSSI atau itu FIFA bangga aja kita kalau saya sih bangga JIS dipakai dan JIS memang bagus kok gitu loh artinya setelah itu jadi kan sayang sebenarnya banyak juga lah Bang Arya stadion-stadion kita yang bagus di Pekan Baru itu juga sayang gak dimanfaatkan di Samarinda itu juga ada yang tidak termanfaatkan JIS masih dimanfaatkan kok gitu loh jadi artinya kalau dikatakan tadi JIS ini disangatkan tadi tipis-tipis tapi gak tipis ini tadi tebel tadi agak tebel tadi gak dipakai sayang ya tapi terima kasih lah kita bahwa akhirnya JIS itu dipakai dan kita perlu bangga itu dipakai terima kasih saya sih ambil positifnya aja soalnya banyak yang menarik ke spektrum politik mas gara-gara JIS itu mas apalagi ketika ketua PSSI-nya yang langsung turun tangan orang-orang makanya itu makanya gini memang lucu banget bukan ahli rumput jongkok-jongkok meriksa rumput ya kan ya kan kayak dulu ada bukan ahli kereta api jongkok-jongkok deket rail dulu siapa ya dulu ada juga dulu ya kayak gitu jadi kan jadi kan menuansa politisnya kan banget gitu loh jadi artinya gak usah lah dibawa ke politik ya gitu olahraga is olahraga gitu aja rusak kita kalau olahraga dibawa ke politik jadi itu tangannya diarahkan ke depan bukan ke kanan ke kiri mas ya tangan mas Rui Surya ke depan tadi ke mas Rui bukan kalau kesini kan gak enak masa kameranya disana lah kan dari samping dari sisi kamera kan gak bagus nah gitu jadi artinya kalau saya gini terima kasih dan masih banyak stadion-stadion lain yang perlu dikembangkan saran saya ke PSSI tengoklah juga Pekanbaru tengoklah juga Samarinda tengoklah juga stadion yang lain yang masih bermasalah kalau JIS itu kan masalahnya sebenarnya soal teknis saja jadi dia itu sebenarnya sempurna kalau menurut saya ya tinggal soal kecil kalau rumput saya kira Pakansari juga diganti rumputnya lah iya makanya jadi gak masalah lah JIS itu dan kita berterima kasih akhirnya itu dipakai perkara penutupannya mau di Solo maksudnya dari Jakarta mau pindah ke Solo gitu maksudnya atau mana penutupannya penutupannya ya itu sih sah-sah saja itu kan ditentukan oleh entah oleh PSSI oleh FIFA tapi artinya sekali lagi kalau saya sejarah JIS itu memang menarik panjang mulai dari Tanah Bodong itu di Papago waktu itu kemudian stadion yang namanya tadinya maaf nih saya sebut ya meskipun namanya menisiasikan satu kendaraan tapi singkatannya bukan kendaraan apa bersih mandiri dan wibawa waktu itu ya kan kalau disingkatkan kayak BMW gitu kan tapi kan bukan bukan merek mobil tapi akhirnya kan ya sepakat kasih nama JIS singkatannya masih Jakarta International Stadium mas ya kan bukan Jakarta bukan J nya bukan J nama orang gitu ya International Stadium nanti rame lagi JIS siapa maksudnya tapi gini Bang Gis boleh komentar deh Bang Gis karena ada statement-statement pedas dari Bang Gis yang juga keluar ya Maria di media sosial bahwa ini jangan-jangan JIS ini jadi panggung rebutan para tokoh yang ingin melenggang untuk kontestasi 2024 tapi dijawab sesaat lagi Bang Gis kita harus jedahnya di catatan demokrasi ya kita lanjutkan diskusi pemirsa tadi Bang Arya juga sampaikan memang ada okon-okon yang sudah selalu menarik JIS Piala U17 dengan hal-hal politis tapi kita juga ingat betul bahwa salah satunya Bang Gis Halifa juga cukup keras dengan hal ini selalu mengkaitkan unsur politis dibalik keputusan penggunaan JIS untuk Piala Dunia U17 dibantah langsung tadi Bang Gis respon Anda terima kasih Maria jadi JIS dipakai ya dipakai pembukaan Piala Dunia dipakai luar biasa ya gak jadi salaman ini kagetnya baru tahu semalam apa udah dari kemarin-kemarin sekarang nih kaget saya jadi kan kalau Viva datang salaman sama saya JIS gak akan dipakai ternyata Viva datang JIS dipakai luar biasa Jakarta itu pas dengan tagline-nya sukses Jakarta untuk Indonesia terima kasih banyak jadi ada JIS sukses untuk Indonesia bangga kita sebagai warga negara kan jadi saya kira luar biasa lah saya apresiasi bahwa pembangunan JIS itu sangat luar biasa dan yang orang yang paling saya apresiasi saat ini adalah ada ribuan orang tapi ada dua nama yang ada di media makasih gak bisa menyebutkan semoga ini bisa mewakili yaitu Bapak Maruf Sabini dia mandor pembesian juga Andi Azari dia bagian dari pekerja Dijis dan ribuan tenaga kerja Indonesia lain yang ada di sana yang membangun sebuah stadion yang sangat luar biasa dan saya kira kepada orang-orang seperti mereka ini yang pada saat mereka bekerja tidak terlihat tapi pada saat panggungnya itu ada banyak orang pengen tanda tangan di sana nah kepada orang-orang seperti ini saya ingin berterima kasih kepada Anda semua mereka mewakili ribuan tenaga kerja Indonesia dan membangun Dijis dengan sangat luar biasa yang kedua semoga drama ini berakhir ya karena malam ini juga masih ada dramanya pergantian rumput Dijis saya tidak tahu apakah ini Bung Arya yang benar atau Pak Menpora yang benar tolong dirayangkan tadi saya sudah kirim beritanya sebalik kita proses bang jadi Dijis itu rumputnya tidak diganti melainkan dijahit ulang yang bicara itu adalah kementerian dari Menpora Sambil kita tampilkan coba bang di layar silahkan ditampilkan supaya pemisah jelas bahwa ini beritanya valid valid sangat valid bahkan ada dari beberapa media main dream yang menyatakan itu kita bacakan bang sempat hebohkan publik rumput Dijis ternyata tidak akan diganti hanya dijahit ulang ini baju apa rumput jadi kan saya sudah katakan dari awal bahwa memang politis dari awal itu dramanya itu sangat terlihat tapi ya sudah lah sudah lewatin itu dan kemudian kita melangkah ke depan dan semoga ini menjadi pelajaran bagi kita dalam berkomunikasi terutama kepada pejabat publik karena kalau dari awal misalkan ya ini misalkan saja kita bicaranya gini kita bersyukur di Jakarta ini selain ada GBK ada JIS maka ketika GBK dipakai untuk konser could play kita memiliki alternatif cuma JIS butuh perampungan perampungan butuh penyempurnaan terkait dengan akses stasiun transportasi yang belum selesai saya pikir gak akan ada yang ribut semua kan senang-senang saja tapi karena begitu bicara di depan publik JIS tidak standar FIFA lalu datang bawa tukang rumput bawa sekian puluh wartawan bikin drama di sana ya terang saja orang bereaksi kalau tidak ada aksi kan tidak ada reaksi jadi ada aksi dulu baru ada reaksi jadi siapa yang politis ya mereka yang datang ke JIS buat wartawan tapi akhirnya betul bahwa kita sampaikan memang harus ada perbaikan ya memang tapi bukan diganti diganti ya itu beritanya ya nanti nanti anda bicaranya dengan Pak Menpora nanti lihat aja buktinya apakah apa yang kami omongkan itu nanti lihat aja buktinya artinya bahwa di jahit atau betul-betul diganti baru diganti rumput di jahit ya semua diganti ya artinya begini Bung Arya nanti diganti rumput nanti ininya dengan Pak Menpora aja karena kan kita membaca berita beritanya dimana-mana selesai kutip dari Pak Menpora kalau boleh saya kutip ulang simple aja itu karena kita gini nanti aja nanti lihat waktu kita ganti rumputnya bisa kok santai aja gak usah panik banggis diajak bang waktu ganti rumput banggis diajak lah diajak mungkin nanti bisa diajak kalau kemarin ajak tukang rumput nanti ajak tukang jahit gitu diajak aja atau ajak tukang bahasa ya setelah stadion lain pun diperbaiki kok di rumputnya juga diganti GBK-nya diganti kok selalu aja gak usah panik santai dan kita kerjakan dengan baik mari kita main bola di JIS bang izin bang kalau boleh saya bacakan ini pernyataan dari Menpora Dito Ariotejo di kantor Kemenpora pada Rabu kemarin menyatakan pada saat ditanya oleh wartawan jawabannya adalah iya betul tadi saya sudah mendengar paparan FIFA sudah menunjukkan sultan rumput dari Australia dan JIS itu nanti akan diubah rumputnya di pitch stitching atau dijahit ulang itu pernyataan dari Menpora diubah rumputnya dijahit ulang iya pasti diubah rumputnya dijahit lah pasti dijahit diubah rumputnya ubah rumput kan artinya ganti ulang total oke siap jadi gak ada masalah iya hidup hidup dan persepsi ya siapa namanya Pak Menpora diulangin aja kalimannya kalimannya diulangin aja ya diubah rumputnya diubah rumputnya diubah rumputnya mudah kan dengerin dulu ini kayaknya harus ada Pak Menpora ya ini harus ada ahli linguist ngosah-ngosah nanti aja kita lihat rumputnya diganti atau enggak jadi bukan rumput yang sudah eksis tapi disambungan kembali tapi rumput baru semua ubah rumputnya ganti rumputnya bangkis ya berarti ada pernyataan yang berbeda antara dari Menpora tadi kan lagi ubah rumputnya sama Menpora diubah lah anda jangan mengatakan kalimatnya dia itu kan persepsi anda itu dari mana kan jelas siapa yang diambil yang dibaca di media silahkan dibaca ulang jangan saya yang bacakan silahkan dibaca ulang bisa-bisa kita ulang sampai grand closing nih bang seperti tadi bang rekon anda dulu yang penting yang tidak denang main bola aja kita slow oke saya kira begini ya selain daripada JIS kita dengan segala dramanya saya kira mata kita sekarang ini harus kepada fungsi utama PSSI saya kira itu karena saya itu mengikuti sepak bola itu dari saya masih kecil saya ikut klub di MBFA saya hafal stadion Menteng saya hafal stadion Lebak Bulus saya hafal stadion GBK hafal sekali bahkan kenangan Indonesia kalah dengan Korea Utara itu masih sangat berbekas bagaimana kita kalah dalam adu penalti dan itu prestasi terbaik kita tahun 1976 gak pernah lagi kita melampaui prestasi itu padahal hanya menjelang Olimpiade masih pra finalnya jadi kalau sekarang kita berbicara tentang JIS dalam konteks dramatisasi yang banyak politiknya sementara kita lupakan tugas penting dari PSSI tugas pokoknya adalah memajukan sepak bola Indonesia bagaimana membuat turnamen antar liga yang lebih baik bagaimana antar usia dini yang lebih baik itu kan pembibitan yang harus luar biasa dikerjakan dan jangka panjang yang selama ini kita lupakan jadinya karena terlalu banyak kita fokus kepada masalah-masalah yang tidak esensial kan begitu ada saya mengomong lagi ntar akhirnya jadi gak enak udahlah yang penting saya berterima kasih kepada para pekerja itu dan yang kedua semoga akses stasiunnya jangan lupa jangan lupa yang ngerjain BUMN juga yang ngerjain apanya kontraktornya kontraktor JIS ya memang boleh pakai mic memang kan ada JAKPRO ada BUMN kan ada ya cuman sayang saja ada satu usulan saya sudah lama sekali dan saya sudah bicara itu bukan baru dari awal harus dibuat jembatan penyeberangan orang dari Ancol ke JIS kita perlihatkan bang ini gambarnya banyak banget ini bang itu saya yang pertama katakan jadi saya mengusulkan kepada Ancol kepada JAKPRO kepada Gubernur dibahas dalam rapat cuma karena pandemi gak jalan-jalan terus sampai sekarang baru mau mulai dikerjakan tapi jangan seolah-olah kayak baru tidak baru enggak ini sudah lama iya itu usulan dari JAKMANIA jadi JAKMANIA yang pernah nonton di JIS waktu pertandingan Persija mereka mengalami kesulitan JAKMANIA itu mengusulkan supaya dibangun dan kita langsung terima lagi mau dikerjakan juga jadi terima bang usulannya kan mantap bukan hal yang baru jadi biasa-biasa aja lah untuk mengerjakan sesuatu gak perlu banyak drama saya kira itu terima kasih Bang Ges dari tadi menariknya ke drama terus ya Maria rasanya dia masih tidak terima ketika ada pemerintah datang ke JIS padahal niatnya untuk memperbaiki dengan bawa wartawan banyak sambil Jokok-Jokok nunjuk rumput dan ke Bang Ges drama saya mempertanyakan nalar kamu nalar saya atau nalar pemirsa atau nalar publik nalar kamu karena nanti publik menilai begini bedakah kalau itu diperbaiki secara diam-diam lalu jadi atau datang bawa wartawan rumput JIS menurut nalar kamu itu politis saya tanya dia bukan tanya Anda saya berasal jadi narasumber yang ketujuh kalau ditanya saya kasih fakta kalau tidak membawa wartawan tidak apa tapi sebentar statement saya kita butuh transparansi apapun yang dilakukan pemerintah harus disorot oleh media agar kita tahu ini kerjanya itu statement saya beda statement pemerintah itu kita perbaiki perbaiki aja tidak perlu membawa disana terus nyongkel-nyongkel rumput bawa tukang rumput gak lama bilang atapnya harus diganti pula lah kan anak-anak penajaib ini bukan-bukan gini ya kami gak pernah kalau itu kesana saya gak pernah bawa wartawan kami gak pernah bawa wartawan ke dalam rumput di luar wartawan nunggu di luar itu dalam kawasan JIS bukan bukan pak di luar itu dalam kawasan JIS bukan di luar stadion udah kalau belajar itu bukan jadi saya bilang bahwa tidak ada namanya kayak bawa wartawan nunjuk-nunjuk rumput gak pernah ada gak pernah ada biar saya luruskan dulu gak pernah ada kita nunjuk rumput ada wartawan gak pernah ada biar clear nih itu satu yang kedua ketika U20 ketika perbaikan lapangan yang lain ada di Bali ada di Surabaya dan sebagainya itu pun pak Pak Erick mengatakan ini rumput kalau tak diperbaiki bisa batal ini stadion di blow up juga gak bang? di blow up masuk media dan kami punya waktu tinggal hanya beberapa bulan lagi itu di pada waktu U20 jadi bukan karena JIS aja saya bilang kami melakukan hal yang sama dengan stadion lain dan memblow up di stadion lain juga itu kami lakukan jadi sebenarnya karena sensitif aja kalau gak sih sebenarnya gak ada masalah Bang Gis komentarnya terlalu sensitif katanya tadi Bang sudah dilihat drama ini Bang komentarnya sederhana kalau mau tanda tangan tanda tangan aja gak ada masalah kita gak keberatan tanda tangan apa di sana nanti aku akan tanda tangan disana di rumputnya tanda tangan seperti rastasi menggantikan proses sebelumnya iya agak terima kalau Bung Arvin ada tangan itu saya udah pernah nulis komentarnya tangan aja repot ah masih cuma mau naruh titipan tanda tangan disana biasa-biasa aja kita terima-terima aja yang penting JIS sudah terbangun janji kepada Jack Mania sudah ditunaikan dan kita di Jakarta memiliki dua stadion mega kira sebagai warga negara Indonesia sebagai anak bangsa kita semua patut bang saya tambahin dikit memang janji kepada Jack Mania itu memang cukup lama ya dulu panjang saya dulu di Jakarta Kemal di tahun 2013 tahun 2014 apalagi ketika waktu itu stadion lebak bulus dibongkar dan belum ada penggantinya waktu itu jadi artinya yang digantikan yang menggantikan tanah bodong jadi artinya apa yang saya lihat kalau statement Bang Gis ini ya benar ya mungkin mungkin pemerintah kalau saran saya gak usah terlalu kalau ada apa-apa kerja-kerja aja gak usah blow up gitu loh kayak dulu jadi menteri gak pernah blow up aja jadi menteri juga sering blow up lupa aja artinya artinya bawa dulu kami ini bukan pemerintah kami federasi PSSI artinya bawa santai aja dulu juga sering kok mengkonfirmasi mengkonfirmasi dulu juga sering blow up sekarang kami blow up jarak-jarak gitu itu bagian dari transparansi terima kasih banyak sepakat gak bahwa itu bagian transparansi bahwa kita memblow up berbeda dengan blow up gini Pak iyalah abang kan dulu juga dari media itu bahasa abang aja artinya kan ketika kita memblow up itu adalah memblow up membuat sesuatu menaikkan berita gak ada masalah bagus dong kita kerja kami memang pengen seperti itu teman-teman PSSI sekarang tahu yang semua juga tahu pengamat juga tahu sekarang ini kami berusaha untuk yang namanya PSSI lebih terbuka dan lebih terarah namanya komunikasi kami memblow up semua apa yang kami kerjakan juga kalau bahasa anak sekarang itu gak usah lebay lah gitu itu aja oh kami sih gak lebay yang lain aja yang lebay banget publikasi boleh ya Maria tapi harus sesuai juga dengan isi dan juga fakta di lapangan ya Bapak ya ini masih ada 3 striker Maria nah itu dia saya justru tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bang Gis di akhir pernyataannya tadi bahwa kalau misalnya mau memberikan tanda tangan sih tanda tangan aja gitu artinya apakah kemudian seorang politisi ada Bang Lukman Edy disini ya melihat perbaikan yang dimaksud saat ini memang sebenarnya syarat akan politis atau tidak atau justru kemudian pada endingnya nanti ingin menunjukkan meninggalkan kesan bahwa Gis bukan hanya peninggalan seorang Anies Baswedan saja tapi juga kepemimpinan saat ini dijawab nanti ya Bang usah jadah saat lagi ya pemirsa dan seluruh narasumber nampaknya kita akan berikan kesempatan terlebih dahulu bagi para mahasiswa untuk bisa bertanya secara langsung kepada narasumber yang ada silahkan perkenalkan nama saya Amat Ruslan Syah dari Fakultas Hukum Universitas Jayabaya pertanyaan saya ini akan ditujukan kepada Bapak Lukman Edy pertanyaannya seperti ini Pak mengapa Gis ini selalu menjadi panggung ataupun menjadi gorengan media terkait berbagai kekurangan di Gis mulai dari transportasi mulai dari rumput dan lain sebagainya yang membuat seolah-olah publik ini menilai bahwa Gis ini tidak layak digunakan dalam pembukaan Piala Dunia U17 begitu Pak saya ini belum ngomong sudah ditanya baik sebenarnya ketika teman-teman dari catatan demokrasi menghubungi saya saya tak pikir kita mau bahas soal copras-copras copras-copras ini ternyata soal sepak bola itu tambah heran saya kenapa di catatan demokrasi membahas soal sepak bola hubungannya dimana padahal menurut saya kalau sepak bola kan sportivitas yang dikedepankan mungkin dengan kondisi seperti ini sebenarnya catatan demokrasi ingin mengajak kita agar politisi-politisi ini belajar dari prinsip-prinsip sportivitas yang ada seperti di sepak bola tapi ya apa boleh buat kita mesti kita mesti jawab juga kita mesti jelaskan juga kepada publik kenapa persis pertanyaan seperti Mas Ruslan tadi kenapa kok intinya itu kok digiring-giring ke politik soalnya sederhana soal perbaikan stadion soal menyelenggarakan piala dunia tapi kok diseret-seret ke politik begini kalau apalagi kemudian menyeret-nyeret nama Pak Erick Thohir Pak Erick Thohir ingin memanfaatkan posisi dia sebagai ketua UMPSSI untuk bla-bla-bla menaikkan elektabilitas dan sebagainya jadi begini saya sendiri mengenal Erick Thohir itu lebih mengenal dia sebagai seorang tokoh olahraga saya kira teman-teman adik-adik semua juga sama seperti saya lebih mengenal Pak Erick Thohir sebagai tokoh olahraga kita lebih mengenal dia sebagai pemilik klub sepak bola Inter Milan kita juga mengenal dia sebagai pemilik apa namanya klub basket NBA dan saya mengenal Pak Erick Thohir juga di dunia olahraga ketika beliau sebagai ketua umum COI Komite Olimpiade Internasional saya waktu itu ketua umum tenis meja seluruh Indonesia disitu saya mengenal beliau kemudian beliau sebagai ketua panitia Asian Games juga masih menguruskan olahraga jadi masyarakat Indonesia rakyat Indonesia jauh lebih dulu mengenal Pak Erick Thohir itu sebagai seorang tokoh olahraga dibanding kemudian sekarang dituduh-tuduh sebagai seorang politisi itu yang pertama yang kedua waktu kisruh Israel piala dunia yang Israel datang itu saya pas waktu itu ketemu dengan Pak Erick Thohir beliau cerita ke saya saya memang banyak desakan-desakan ini untuk memberikan komentar untuk mensikapi apa namanya komentar-komentar para politisi dan lain sebagainya yang mengirim-miring ke wilayah politik beliau bilang apa kalau dada saya ini dibelah dada saya dibelah maka saya akan akan mengalir itu darah olahraga dibanding sebagai darah politisi kalau dada saya ini dibelah darahnya darah olahraga yang keluar katanya kemudian kalau saya suruh memilih ngebelain politisi-politisi ngebelain apa namanya intervensi politik dibanding dengan ngebelain olahraga saya nomor satu prioritas akan belain olahraga saya akan belain sepak bola beliau ngomong seperti itu nah cuma masalahnya kan tidak disitu masalahnya ini siapa sih sebenarnya yang menggiring persoalan ini menjadi persoalan politik yang menggiri saya agak curiga ini ya agak curiga terhadap teman-teman orang-orang yang menghubungkan perenrik Thohir itu ke agenda politik justru ingin menggiring persoalan ini ke wilayah politik jadi mengomentari soal rumput pada sisi pada aspek politisnya mengomentari soal perbaikan stadion pada aspek politisnya saya kira justru ini yang gak benar yang menggiring ke wilayah politik sementara Pak Erick Thohir PSSI lempeng aja dia lempeng saja dan Pak Erick Thohir itu adalah kalau dalam soal olahraga orangnya perfeksionis ingat ketika dia kita percaya untuk mengelola Asian Games begitu detilnya dia menata sedemikian rupa bukan saja soal pembukaan Asian Games tapi prestasi prestasi atlet-atlet Indonesia ketika bertarung di Asian Games juga dia perhatikan begitu detilnya yang beliau lakukan terhadap upaya untuk apa namanya ada momentum ada moment ada event dia sempurnakan moment itu sedemikian rupa untuk kebanggaan anak-anak bangsa ini dan itu yang dilakukan momentumnya antara politik sama olahraga selalu berdekatan hal yang kedua saya ingin mengatakan bahwa wajar kalau kemudian Erick Thohir itu turun ke lapangan lihat rumputnya lihat stadionnya karena dia orangnya detil orangnya perfeksionis dan dia pasti yang saya tahu pasti dia ingin Piala Dunia U17 itu menjadi event Piala Dunia Sepak Bola yang sempurna dilaksanakan oleh anak-anak bangsa ini termasuk semua persiapan-persiapannya nah sekarang kalau kemudian kerja serius kerja kerasnya Pak Erick Thohir baik itu ketika dia mengelola olahraga mengelola PSS ini maupun tugas-tugas negara dia yang lain seperti sebagai Menteri BMN memberikan apa namanya bonus bonus popularitas kepada dia bonus elektabilitas kepada dia itu jangan kemudian kita nafekan itu sudah sunatullah orang kerja keras prestasi bagus kerja serius kemudian diapresiasi oleh anak-anak bangsa ini diapresiasi oleh publik menjadi bernilai elektabilitas dan popularitas ya kita syukurin aja itu kan kita juga belum tahu apakah Erick Thohir itu akan masuk di dalam politik elektoral nanti tahun 2024 kita juga belum tahu tapi statement ini menguatkan kami semua bang ternyata ada juga ya saling berkelindan antara olahraga dan juga tadi elektabilitasnya makin naik bang iya tapi menurut saya komunikasi saya dengan Pak Erick Thohir dia tidak memperhitungkan itu ya apakah ini berimplikasi kepada meningkatnya elektabilitas dia karena apa karena itu tadi ketika terjadi kasus apa namanya kasus Israel yang mau main sepak bola di Indonesia piala dunia itu dia tidak peduli mau ditekan oleh partai politik mau ditekan oleh politisi-politisi dia tidak peduli yang penting sepak bola is sepak bola tidak boleh diganggu dengan agenda-agenda politik yang lain misalnya dilihat nampaknya dari tadi menyebut Erick Thohir berkali-kali udah kayak jubirnya Pak Erick soalnya saya lihat ini soalnya penyerang kiri ini tadi nyerang-nyerang Pak Erick Thohir karena pertanyaan ini Bang pantas tidak sih kalau kemudian JIS ini dikait-kaitkan dengan politik gitu loh Bang ya gak usah dikait-kaitkan dengan politik sudah gak usah dikaitkan politik kalau kemudian kerja keras dan kerja serius beliau ini mendapatkan bonus elektabilitas dan popularitas dia juga karena sebagai apa namanya sebagai ya boleh dikatakan tokoh bangsa hari ini ya itu bahagian dari bonus buat dia makin menguatkan kita ya makin menguatkan dan kita tuh tadinya tidak berpikir begitu kalau saya malah sayang loh sayang Pak Roy tadi justru nyentuh-nyentuh Pak Roy tadi justru nyentuh-nyentuh ya barang yang sederhana seperti yang disampaikan oleh Bang Arya sederhana memperbagi stadion sederhana memperbagi rumput dibilang wah ini nuansa politiknya kental ya ada itu gak ada jadi bukan untuk mendegradasian Nisbas Fedak justru ya karena Pak Roy ini adalah seorang politisi ya Bang Ziz juga ini seorang politisi mantan politik saya dia selalu mengait-ngaitkan jadi begini jadi prinsip politik tuh kalau beri bahasa Melayu ada ngomong begini kamu kalau menjadi politisi yang baik maka terangilah pelitamu seterang-terangnya jangan padamkan pelita orang lain itu politis yang baik tapi yang disampaikan oleh penyerang sebelah kiri ini tadi dia berupaya untuk meredupkan pelitanya orang lain berharap supaya kondisi seperti ini orang kemudian memfitnah kemudian membuat negatif campaign buat orang-orang yang serius mengelola olahraga kita murnikan lagi bang olahraga Bung Toel harus komentar Bung Toel terjawab ya saya Anda koreksi sedikit definisi politisi itu apa itu dulu satu karena tiba-tiba dikatakan saya politisi yang kedua apa yang dikatakan tadi soalnya kan tadi dijelaskan oleh Maria kalau menyatakan seorang politisi ini adalah juru bicaranya Anies Baswedan apakah itu masuk dalam politisi yang kedua Anies Baswedan kan seorang politisi gubernur DKI kan itu jabatan politik yang kedua saya ingin memberikan statement singkat aja apa yang dikatakan dia tadi dalam jurnalisme itu ada Gium berita dan kebenaran dua kata yang berbeda antara yang diperkatakan tadi dengan gestur dan tingkah laku selama berjalan ini itu fakta yang juga sangat amat berbeda dan kita bisa melihat kita bergeser ke Bung Toel kita murnikan kembali olahraga di JIS Bung Toel juga kemarin sempat sepertinya berusaha untuk objektif di tengah hiruk pikuk membahas soal JIS ini seperti apa Bung Toel pengamatan Anda sepak bola di catatan demokrasi kan udah dua kali Bang disini Bang yang pertama sebagai insan bola saya senang judul berita ini dan juga berita-berita dalam seminggu ini JIS adalah salah satu stadion yang dipilih yang ditetapkan dari empat stadion untuk Pia Dunia U17 sebagai insan bola karena sejarah kan Pia Dunia event pertama di negeri ini ya stadion terbaik lah yang harus memanggungkannya gitu kan satu yang kedua intermejola kalau bicara JIS ini memang akrobatisnya panjang lah ya kalau dalam konteks bola akrobatis yang disukai itu akrobatis pelaku-pelaku bola pesepak bola lah akrobatis di atas rumput itu kan menjadi aksi menjadi drama yang disukai bahkan dikenang lah gol salto akrobatis Widodo Ceputro Piala Asia 96 kan ditetapkan jadi gol terbaik Asia kan dan itu kita kenang sesuatu yang indah intermejol bolanya makanya ini kan Marco van Basten tendangan volley first time Piala Euro 88 di stadion Olimpiade Munsen kan itu juga sesuatu yang dikenang kalau yang kekinian buat adik-adik kita ya mungkin kemarin lah di rumput Istanbul Atatok kan tendangan Rodri bikin City mewujudkan mimpinya kan Piala Champion pertama itu intermejolnya soal rumput jadi orang lebih senang drama yang diatas sepahan rumput oleh pelaku sepak bola gitu loh nah yang berikutnya adalah soal transparansi yang seperti Andro bilang tadi karena ini catatan demokrasi saya gak bahas teknis kalau bahas teknis saya mau bicara misalnya kalau bahas teknis bola Bang Arya ini exko yang istilah sepak bola itu versatile player lah kalau main bola di tengah karena serba bisa gitu loh jadi kalau analoginya karena dari Sumatera Utara kayak legimin Raharjo lah paham kan nah jadi karena kita mau transparansi sebetulnya ada beberapa pertanyaan contoh tadi di pertama kan timbul tuh antara diganti dengan dijahit ulang maka penting ada hitam di atas putih jika rapat penetapan 4 stadium yang jadi venue Pia Dunia U17 itu minggu lalu kurang lebih sudah 8 hari maka menurut saya penting ada penetapan itu ada ada surat lah apakah itu FIFA ya FIFA lah yang melibatkan kan menurut saya sih penting hitam di atas putihnya supaya tidak menjadi perdebatan yang menurut saya sih publik akhirnya jadi korban karena yang satu kan main porak yang ngomong saya pun baca begitu di media saya mau tanya sama Bang Arya tapi udah keduluan tadi Bang Bang Geis kan bilang ini yang benar mana nih diganti atau di jahit ulang kan begitu jadi simpang siur ini harus ditetapkan dengan jelas itu soal transparansi karena bicara transparansi bukan persoalan demokrasi aja FIFA core value atau nilai-nilai utama FIFA salah satunya transparansi maka juga timbul pertanyaan saya sebagai insan bola sebagai pengamat bola waktu verifikasi FIFA 29 Juli ke Geis itu kenapa tertutup ya buat media gitu loh karena setahu saya FIFA itu tidak ada yang konfedensial tidak ada yang konfedensial FIFA itu FIFA itu terbuka karena salah satu nilai utama FIFA itu tadi salah satunya transparansi contoh 2015 waktu federasi kita dibekukan karena intervensi pemerintah itu kan suratnya juga surat sanksi pembekuan itu atau sanksi dari FIFA itu juga di publis terbuka tidak konfedensial jadi prinsip itu yang saya tahu dari clear lah maksud saya administrasi FIFA itu clear gitu loh jadi misalnya sebagai sebagai pengetahuan sebagai diskusi juga sebagai apa ya ya diskusi lah misalnya dengan PSSI ada beberapa hal yang menurut saya memang harus transparan dalam artian hitam di atas putihnya jelas gitu loh sekarang misalnya satu supaya lebih jelas penentuan opening dan closing itu dalam event pihak dunia hak wawenangnya siapa FIFA apakah LOC apakah Indonesia sebagai tuan rumah clear itu pun menurut saya sih disampaikan oleh PSSI supaya itu menjadi pengetahuan publik yang tidak menjadi perdebatan nah saya juga tergelitik bukan untuk mengungkit-ungkit misalnya tanggal 20 Juli kan ada muncul tuh surat dari FIFA menjawab surat dari PSSI dalam hal ini Wakil Ketua Umum Ratu Tisa kan ya karena disitunya kan diberi di kepadanya kan kepada Ratu Tisa sebagai LOC ya sebagai LOC Pia Dunia U17 nah menurut saya kalau mau fair mau clear mau journey harusnya ditampilkan juga atau dipublish surat dari Ratu Tisanya juga gitu loh kepada FIFA karena yang FIFA ini yang ditandatangani oleh Alan Ferguson itu senior pitch manager itu kan surat jawaban nah jadi maksud saya kalau ingin clear transparan buka aja publish pertanyaan atau surat dari Ratu Tisanya kepada FIFA isinya apa lalu kemudian kita bisa membaca kaitannya sambungannya dengan jawaban dari Alan Ferguson itu itu satu yang kedua sebetulnya secara konten pun ada hal yang kalau buat saya sebagai pengamat bola agak menggelitik karena disitu ujungnya kesimpulannya kan rekomendasi ganti rumput dari Alan Ferguson tetapi kan belum inspeksi itu sebetulnya karena inspeksinya kan 29 Juli dengan tim yang lebih besar kabarnya bang ya nanti bang ya nanti akan datang lagi dengan tim yang lebih besar enggak kalau terkait surat itu surat itu 20 Juli jawabannya yang terkait surat 29 ya jadi di surat itu rekomendasinya keluar ganti tapi verifikasinya kan 29 Juli yang kedua adalah sebetulnya paragraf pertama itu menunjukkan juga bahwa based on katanya bisa dibukal juga berdasarkan laporan dari pakar rumput domestik gitu loh jadi itu yang berarti yang Pak Kamal itu kan yang dipakai yang dipakai sebagai acuan untuk penjelasan dari Alan Ferguson itu ini juga menurut saya sih bisa nanti misleading enggak bagus gitu loh jadi penting transparansi itu saya balik lagi kepada poin utamanya untuk menjadi pegangan gitu loh supaya tadi seperti yang Bang Arya bilang tadi firm misalnya contoh empat stadium itu cepat ada keluar penetapan opening juga cepat supaya stadion-stadion yang disiapkan juga punya pegangan kan begitu kan karena itu kan hasil rapat dengan FIFA gitu loh jadi menurut saya hitam di atas putihnya harus clear jelas lalu konsistensi lah transparan itu satu hal lagi karena begini misalnya sekali lagi bukan untuk mengungki tapi untuk menjadi sebuah kedewasan kita memahami sepak bola surat itu seingat saya setahu saya normanya FIFA termasuk mungkin Bang Arya juga tahu kalau PSSI keluarin surat kepada membernya baik itu klub maupun ASPROF itu pasti yang tanda tangan sekjen kan keluar masuk sekjen nah maksudnya itu kan menimbulkan pertanyaan jadi norma itu juga menjadi pertanyaan yang kedua eh yang yang terakhir malah jadi jadi lupa gara-gara nyinggung ke sekjen sahabatnya Bang Arya yang rangkap jabatan sekarang ya soal apa tadi yaudah itu dulu lah saya ingat saya sambil ingat-ingat ya Bang ya ya konsistensi konsistensi transparansi kan yang rumput ini transparan nih yang surat dari Alan Ferguson maksud saya next time untuk jadi ingat jadi pegangan karena FIFA sendiri mengajarkan clear dan transparan soal administrasi surat menyurat kan sebetulnya sampai sekarang terus terang saya pribadi sebagai pengamat itu penasaran surat pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah piadunya U20 itu gak pernah terpublis gitu loh gak pernah keluar muncul sementara yang FIFA U17 sendiri saya sudah sangat firm ngeliat bahwa walaupun tidak terpublis juga suratnya atau entah belum atau bagaimana dari penjelasannya kan keputusan FIFA Consul itu benar menurut saya sih keputusan-keputusan yang besar dan strategis di FIFA itu pasti FIFA Consul yang putuskan nah yang U17 kan jelas tuh kalimatnya FIFA Consul dalam rapatnya memutuskan Indonesia sebagai tuan rumah U17 tetapi yang U20 pembatalan saya gak menemukan itu dari PSSI pun gak mengeluarkan clear hitam di atas putihnya maksud saya kita transparan konsisten soal rumput dikeluarkan di publish suratnya soal yang lain pun karena gak konfidencial saya mau nanya setengah menit saja soal FIFA menjawab surat PSSI itu paham ya iya yang tanggal 20 kalau menurut saya dari logika suratnya itu menjawab surat dari Ratu Tisa itu report dari PSSI official iya iya Ratu Tisa paragraf pertama yang paragraf pertama si pihak FIFA nya yang dibacakan di konferensi persidu yang dibawahnya paragraf pertamanya gak dibacakan itu politis tidak langsung saja Bang Arya jadi sebenarnya isi suratnya itu apa Bang makanya saya bilang kadang-kadang kita masih baru di dalam bolanya itu tiba-tiba udah mulai klaim-klaim untuk Pak Jais gitu ya saya pernah debat juga sama beliau saya bilang FIFA ini pernah datang ke JIS tahun lalu gak percaya dia saya bingung tahun lalu udah masuk FIFA ke JIS ini surat surat ntar dulu ntar dulu karena gak transparansi itu kenapa gak ntar dulu ntar dulu maksudnya biar tahu bahwa FIFA itu datang itu bukan kemarin aja ke JIS tahun lalu pun udah datang cuma kan gak dipublish dan setahu saya ya FIFA itu memang dia gak mau diliput-liput berbeda tadi ya Bang dengan Bang Tawes tanya aja apakah 2020 waktu dunia dia mau diliput gak mau diliput kami minta diliput kami minta gak mau diliput FIFA gak mau diliput permintaan FIFA gak mau diliput tapi gini udahlah nanti aja liat rumputnya ganti atau enggak soal rumput belum pun tak susun kasih taruh komentar pertanyaannya surat surat gak usah kita debat saya gak mau pertanyaannya adalah surat iya apakah itu FIFA membalas surat PSSI atau itu memang semata-mata hanya rekomendasi FIFA supaya publik jelas gini saya udah bilang bahwa surat dari PSSI satu FIFA sudah pernah kesana dua yang ketiga FIFA jawab empat tiga nih udah FIFA datang apa yang kami bicarakan udah di lapangan kemarin diaminkan surat dari PSSI apa sih Bang yang diperjalan ke FIFA itu kita menerangkan apa yang semua sudah kita lihat mengenai GIS satu tapi sebelumnya pun FIFA udah pernah datang kesana bukan yang pertama kali nih jadi ya dan FIFA fakta FIFA kemarin datang kesini tanggal 29 daripada berdebat surat dan sebagainya apa yang kami omongkan itu sudah lihat FIFA iya juga kata FIFA udah nah daripada berdebat berdebat ribut semua kita nanti lihat rumputnya diganti atau enggak dari surat rumput Bung Kesit harus komentar sesama lagi hanya bisa kita langsung ke Bung Kesit Maria tadi sudah umpan lambungnya sudah terlalu banyak ada yang menyundul ada yang tendangan bebas nah sekarang kita lihat apakah akan mengegolkan Bung Kesit untuk GIS iya terima kasih Andrew terima kasih Mbak Maria jadi dari tadi memang bukan dari tadi sih dari sebelumnya ketika GIS ini muncul ke permukaan ya terutama ketika akan ditunjuk menjadi satu tempat Piala Dunia U17 rumput ini selalu jadi bahasan utama ya ya wajar sih karena main bola kan memang dirumput kan begitu ya cuma buat saya sih ya sebagai pengamat sama juga seperti Bung Toel saya sih cuma senyum-senyum aja kalau orang ngerebutin soal rumput di GIS gitu kenapa? karena sebenarnya gak ada yang bermasalah dengan dengan rumput itu gitu loh ya kalau kemudian ada pergantian ada peninjauan saya pikir wajar-wajar aja saya punya pengalaman gini saya pernah memegang klub sepak bola juga ketika kompetisi akan dimulai saya pasti harus ngecek juga gitu kan karena dari federasi pasti akan melihat ketika kompetisi itu akan dijalankan dan klub tersebut akan ikut apakah stadion terutama rumputnya bisa digunakan atau tidak layak atau tidak kan gitu apalagi untuk event piala dunia yang pastinya akan diikuti oleh negara-negara yang apa ya negara-negara yang sudah maju lah sepak bolanya gitu ya nah JIS ini ketika rumput menjadi persoalan masalahnya kan karena stadion itu gak pernah dipakai jadi ketika ada peninjauan ya saya pikir wajar kalau kemudian rumput itu pasti dalam kondisi yang tidak baik-baik saja karena jarang dipakai karena jarang dipakai logika sederhananya gini aja lah rumput yang sering dipakai sama yang tidak sering dipakai pasti perawatannya akan jauh lebih bagus rumput yang atau lapangan yang sudah dipakai contohnya GBK frekuensi pemakaian di GBK itu kan sangat luar biasa atau stadion-stadion lain di Indonesia yang digunakan untuk pertandingan nah JIS itu kan diam perawatan saya yakin itu pasti dilakukan tapi saya yakin juga mungkin perawatannya tidak optimal bahwa rumput di JIS sejak awal itu saya yakin itu standarnya sudah FIFA sudah lah saya gak meragukan itu siapa yang mau meragukan atau menyaksikan gagahnya kokohnya JIS kemudian ujuk-ujuk dibilang rumputnya tidak sesuai standar saya sepakat bahwa saat itu iya saat itu pasti tidak sesuai standar saat yang ada jongkok-jongkok itu bang ya iya saat yang ada jongkok-jongkok itu karena kenapa ya itu tadi karena stadion itu emang gak pernah digunakan lapangan itu gak pernah digunakan jadi ya wajar simple nih salah satu contoh juga saya punya sepatu bola sering saya pakai kemudian saya cuci saya diemin tiga bulan gak saya pakai saya pernah begitu pakai hancur tiba-tiba terkelupas saja poolnya jadi artinya bahwa masalah rumput saya pikir tidak terlalu harus menjadi persoalan bahwa nanti mau dijahit mau diobras atau mau diganti saya pikir itu bukan sebuah persoalan yang kemudian harus menjadi polemik sebentar gara-gara rumput ini apakah kriteria krusial dari Viva yang harus dipenuhi harus diperbaiki kalau enggak ini dicoret saya pikir kalau kemudian harus diganti ya wajar wajar dan Viva saya pikir tidak terlalu apa ya tidak terlalu kemudian karena rumputnya belum sesuai standar ya pada saat itu ya bagaimana pada saat itu ya pada saat itu kemudian harus dilakukan perbaikan atau pergantian ya lumrah karena ini event besar kok event piala dunia ya jadi kalau kemudian federasi memutuskan atau melihat bahwa standar rumput pada saat itu tidak baik-baik saja ya wajar sekarang siapa federasi yang berwenang untuk mengatakan bahwa atau federasi yang bisa kita percaya pihak yang kita bisa percaya untuk menyatakan bahwa rumput itu sedang tidak baik-baik saja atau tidak sesuai standar ya PSSI kita mau percaya sama siapa lagi iya kan yang punya hak punya wawenang punya regulasi adalah PSSI nah PSSI itu kan perpanjangan tangannya dari Viva sebagai anggota Viva ya PSSI punya regulasi itu kalau kemudian ada ahli rumput yang datang ke sana ya boleh-boleh saja kita tidak percaya sama apa yang dia katakan gitu kan tapi ketika sosok ketua umum PSSI ya yang mengatakan bahwa rumputnya sedang tidak bagus ya saya pikir sih saya masih bisa memahami itu gitu ya karena itu tadi salah satu alasannya bahwa pada saat itu memang stadion dari JIS oke belum digunakan untuk sebuah pertandingan yang resmi ya jadi ya seharusnya sih tidak perlu kemudian masalah rumput ini menjadi heboh gitu ya jadi kita lupa gitu loh dengan persiapan tim Indonesia sendiri untuk U17 ini gitu kan sebagai tim tuan rumah harusnya kita juga serius memikirkan itu sampai sekarang kita gak tahu nih pemain-pemain yang nanti akan di apa atau memperkuat tim U17 Indonesia kita masih belum tahu orang masih keliling kan pelatihnya ini kan lucu gitu loh ini juga PR buat PSSI nih Bang Arya ya bahwa pembinaan usia muda itu harus betul-betul diperhatikan kita mau ikut piala dunia pemainnya masih nyari coba sementara kita akan menghadapi tim-tim yang sudah mengikuti kualifikasi yang sudah teruji sementara kita masih keliling mencari pemain oke artinya mau dijahit mau diganti malah justru lebih baik kalau diganti gitu ya Buat saya mau dijahit sepanjang setelah dijahit itu memang layak why not kan gitu ya akan lebih bagus mungkin diganti lebih baik diganti kata ya Bung Tawel respon Anda seperti apa Bung? makanya kan tadi dibilang supaya gak simpang siur ada hitam di atas putihnya kan gak mungkin juga main porak sembarangan ngomong gitu tanpa sumber informasi gitu loh jadi jangan supaya saat ini sebetulnya jangan ada lagi situasi begini karena sebetulnya begini yang paling penting adalah ada sebuah konsistensi standar gitu dalam pengelolaan sepak bola terutama ketika kita akan menggelar event-event internasional makanya tadi kan hitam di atas putihnya menjadi penting penetapan-penetapan itu menjadi penting dan ini menurut saya sih bagus lah sebagai insan bola karena ketika JIS menjadi opening maka saya yakin timnas Indonesia juga akan main di sana karena grup A tuh Indonesia diposisikan di pot pertama di grup A dan akan main pembukaan dan pembukaannya di JIS jadi menurut saya sih ini hal-hal yang juga patut kita rayakan kita ingin melihat timnasnya bagus juga walaupun harusnya sih gak usah pakai target kalau saya sebagai pengamat bola jangan pakai target 16 besar karena fakta tadi gitu ya jadi yang akrobat yang sirkus itu ya pemain sirkus aja gitu jadi kita sudah nih lah drama ini ya kita sudah di drama ini karena seleksi pun di berapa 12 kota atau berapa ya menurut saya sih mirip sirkus lah karena sebetulnya kalau kita mau benar-benar harus ada di elite jadi elite itu harus betulnya sudah ada tinggal ngambil dari situ karena kalau masih muter-muter seperti sirkus sementara tim lain sudah lolos kualifikasi ya kita tahu posisi kita ada di mana di pihak dunia U17 itu itu dulu sih satu lagi mungkin yang yang patut juga kita apresiasi adalah bahwa ya pada akhirnya JIS betul-betul digunakan ya karena Jakarta memang yang tersisa hanya JIS karena GBK kan sudah dipastikan gak bisa jadi akan sangat ironis kalau piala dunia justru tidak digelar di ibu kota negara ya jadi saya pikir JIS bisa mewakili Indonesia untuk piala dunia U17 ini dan pasti legasinya juga gak akan hilang lah itu orang pasti akan tahu siapa sih bang bangun JIS Anies atau jangan-jangan siapa yang memperbaiki JIS gitu bang kalau ketua umum PSSI itu dimana-mana memang jadi primadona karena kalau kita lihat FIFA aja FIFA itu anggotanya lebih besar daripada PBB loh FIFA itu anggotanya 211 PBB hanya 193 artinya artinya kalau mau jadi media darling ya jadi kita umum PSSI aja punya 3 bulan untuk memperbaiki dan juga mencari pemain bahwa Bapak kita harus jedahnya di catatan demokrasi Pemirsa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbin Alamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Amma ba'du pemirsa catatan demokrasi TV One yang semoga senantiasa dalam keberkahan saya yakin betul betapapun sengitnya perdebatan yang baru saja kita saksikan di bulan Agustus ini dan sepanjang bulan yang ada maka di dalam dada kita ada semangat merah putih ada semangat persatuan dan kesatuan tentunya ini adalah sebuah usaha untuk kita menunjukkan kepedulian kepada saudara kita untuk terus memberikan yang terbaik tetapi jangan lupa bahwa hati itu sangat rentan dengan penyakit sekelas Abu Bakar Asyidik beliau punya dendam kepada seseorang yang bernama Mistah bin Usasah kenapa? karena Mistah bin Usasah ikut berbicara tentang fitnah yang terjadi kepada putrinya Sayyidah Aisyah saya ingin mengingatkan dari mimbar ini bahwa kemudian Abu Bakar Asyidik diingatkan oleh Allah maafkan dan berlapang hatilah jangan engkau melihat tentang sisi buruk dari saudaramu karena kita direkatkan dengan sebuah niat yang sama untuk terus menjadikan menjadikan negeri ini negeri yang penuh dengan kejayaan dan keberkahan karena itu Al-Quran mengingatkan janganlah kebencianmu pada satu kaum kemudian membuat engkau berlaku tidak adil setiap orang pasti akan berdalih ingin memberikan kebaikan tetapi sesuatu yang tersimpan di hatimu bila diawali dengan dendam maka engkau tidak akan pernah menyukai kebaikan pada saudaramu karena itu semangat dari kemerdekaan Republik Indonesia kembali kita bersatu samakan langkah kita rekatkan genggaman kita dan kita menyongsong Indonesia yang lebih besar Indonesia yang memberikan manfaat terutama kepada rakyatnya buat senyum wajah rakyat Indonesia dari lantaran pemimpin-pemimpinnya bersatu dan tidak mencari celah aib dari saudaranya semoga manfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Ustaz Saruman Haji Bang Arya Bang Lukman Bung Kesih terima kasih Bung Tolong terima kasih Mas Roy terima kasih juga Bung Kesih terima kasih kepada mahasiswa dari Universitas Jayabaya Jakarta sepak bola intinya menyatukan semoga mementum pihak dunia U17 bisa menyatukan yang memiliki perbedaan pandangan malam hari ini itu dia semangat kebersatuan itu yang kita tunggu terima kasih pemirsa kita jumpa lagi di catatan demokrasi minggu depan saya Maria Segar dan saya Anrubeni Merkuri selamat malam sampai jumpa